Halo kita coba analisa ini koin siba ya di binai dengan menggunakan trading view disini kita sangat memahami yang perlu teman-teman trader pemula pemahami adalah MMS market structure shift disini pertama terjadi sweep liquidity ini lepas itu kita coba cari titik swing high yang terdekatnya ini artinya ini di break terjadi displacement candle ini ini di break dengan displacement artinya dengan candle besar dengan fullnya ini jadi MMS habis ini koreksi disini mungkin bisa kita tambah muatan atau kita open posisi by pertama ya habis ini berlanjut nih dan koreksi kembali sini jadi sweep liquidity ini di sweep ini kita harus cari titik swing high terdekat ini kita coba tunggu ya sampai candle ini nge-break displacement candle artinya dengan kekuatan besar ini dengan full body disini terjadi MMS artinya titik ini di-break ya dengan displacement candle artinya ini bisa kita tambah muatan habis itu dia tetap running ini dikenal berikutnya ini kita tunggu ini prosesnya ini ada koreksi ini ini fair value gap ini ya jadi kalau koreksi kena di fair value gap seperti biasa dia naik kembali seperti ini disini kita coba cari swing high terdekat ini titik ini ya ini berarti ya ini berarti kalau ini bisa ditembus itu jadi market struktursi kembali habis itu kita tunggu koreksi berikutnya disinilah kita di-break atau kita tambah muatan ya tapi kita hati-hati dulu ini apa kita sabar mana nanti apakah ini bisa di-break kalau nggak bisa di-break artinya ada potensi penurunan koreksi kembali ke titik ini mungkin tapi ini kalau organisasi dia akan kembali lain ya disini kita bisa lihat lagi running nih disini lah beginilah proses kita open posisi ya kita tunggu dan tunggu kita lihat candle demi candle kalau ini terjadi market struktursi kembali kita di-cah tapi kalau ini koreksi dia kalau koreksi melebihi di fair value gap ini artinya ada potensi penurunan lebih lanjut kalau kita ukur ini yang tibu ya tentu entry pertama disini ini mungkin ya ketik tinggi disini kita dengan menggunakan premium diskon Fibo premium diskon ini artinya kalau memang sampai di-sampai disini dia koreksi mungkin sampai disini karena di bawah ini area diskon ini area premium ya ini memang titik jual untuk sekilap pertama kalau memang ini koreksi lebih dalam ya kita take profit aja take profit aja terima kasih